Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, berjumpa lagi dengan Benny di channel Belajar Hukum Nah, kali ini kita mau menyampaikan informasi atau berita yaitu terkait dengan seputar pegawai KPK yang kemarin sudah dinonaktifkan Nah, kali ini beritanya adalah terkait dengan Om Busman yang menyampaikan bahwa SK penonaktifan pegawai KPK bertentangan dengan putusan MK Nah, bagaimana isi beritanya, kemudian apa yang terjadi Nah, kita ikuti pada video ini ya Nah, yang pertama disclaimer video ini hanya untuk tujuan edukasi kemudian ini bukan nasihat hukum dan kemungkinan video ini juga mungkin saja telah out of date karena ada perubahan-perubahan Nah, ini saya ambil dari kompas tanggal 21 Juli tahun 2021 Ada headline atau judul yang berbunyi Om Busman SK penonaktifan pegawai KPK bertentangan dengan putusan MK Nah, seperti apa? Yuk kita lihat beritanya Om Busman RI menyatakan keputusan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai bertentangan dengan putusan MK Wah, membebas tugasan 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK itu tercantum dalam SK nomor 652 tahun 2021 SK tersebut ditandatangani oleh ketua KPK Firly Bahuri pada 7 Mei 2021 Anggota Om Busman Robert Naedi Jaweng mengatakan KPK telah melakukan maladministrasi atas penerbitan SK itu Om Busman berpendapat atas terbitnya SK yang nomornya 652 tahun 2021 KPK telah melakukan maladministrasi berupa tindakan tidak patut Ujar Endi dalam konferensi pers hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Karena penerbitan SK bertentangan dengan putusan MK, putur dia Berdasarkan putusan uji materi Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pedana Korupsi atau Undang-Undang KPK MK menyatakan pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK Kemudian, MK mengatakan para pegawai KPK selama ini telah mengabdi dan dedikasinya dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan Selain itu, Endi menunturkan KPK telah mengabdekan pernyataan Presiden Jokowi Dodo terkait pelaksanaan TWK Pada Senin tanggal 17 Mei 2021, Jokowi meminta alih status kepegawaian tidak merugikan hak pegawai KPK Ia meminta hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes Namun, SK tersebut tidak juga dibatalkan Bahkan KPK akan memberhentikan 51 pegawai karena tidak lolos TWK Sedangkan 24 pegawai akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi ASN Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi KPK dengan 5 lembaga lain pada 25 Mei 2021 Kelima lembaga itu yakni Badan Kepegawaian Negara atau PKN Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atau Kemen PAN-RP Kementerian Hukum dan HAM Atau Kemen Humkam Lembaga Administrasi Negara atau LAN Dan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN Bentuk pengabayan KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kuasa eksekutif terhadap pernyataan Presiden Kata Andy Bentuk mal administrasi lain yang dilakukan yakni terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi atau PERKOM nomor 1 tahun 2021 Sebab Andy menuturkan dalam PERKOM tersebut tidak tercantum konsekuensi yang mesti ditanggung pegawai yang tidak lolos TWK Padahal peraturan itu menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan TWK Tidak diatur konsekuensi TWK dalam peraturan KPK ucapnya Nah, ya itu tadi ya Jadi Om Busman menyampaikan bahwa penerbitan SK itu bertentangan dengan MK Yang kedua dia menyatakan ada maladministrasi oleh piato yang dilakukan oleh KPK Terkait dengan penonaktifan pegawainya yang tidak lolos TWK Dia juga menyinggung bahwa KPK mengabekan pernyataan Presiden Jokowi Nah, lalu bagaimana ini kelanjutannya Kemudian apakah nanti ujungnya pegawai yang tidak lolos tes kebangsaan itu bisa kembali menjadi pegawai KPK Atau menjadi ASN atau bagaimana ceritanya kita tunggu saja Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di kolom komentar Mudah-mudahan polemik terkait kepegawaian KPK ini cepat selesai Itu saja yang mau saya sharing Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh